Intro Dari hasil rekaman CCTV yang berada di ruang isolasi rumah sakit umum daerah Anitopura, pasien terlihat sempat mondar mandir. Begitu mendapatkan celah, pasien tersebut langsung kabur melalui pintu samping ruang isolasi. Kaburnya pasien ini diketahui oleh pihak rumah sakit saat hendak melakukan pengambilan sampel swab yang kedua, saat petugas mendatangi ruangan, petugas tidak menemukan pasien. Setelah melakukan pengecekan melalui CCTV, barulah petugas pihak rumah sakit mengetahui jika pasien kabur dari ruang isolasi. Tiba-tiba meninggalkan tempat saat tim kami mengambil swab, Pak Udin mengambil swab, sudah tidak ada. Hasil CCTV dilihat di situ memang ada persiapan-persiapan mau meninggalkan rumah sakit. Memang sejak awal dia memang tidak merasa nyaman, karena dia kan ini istrinya kalau tidak salah mau melahirkan katanya. Sehingga dia selalu mau tidak nyaman gitu. Istrinya posisinya di mana? Ya? Istrinya? Istrinya di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Daerah Takalar, kalau tidak salah ya. Pasien diduga kabur dari ruang isolasi COVID-19 dikarenakan istrinya yang akan melahirkan di kampung halamannya di Takalar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pasien bekerja sebagai kuli bangunan di proyek pembangunan Masjid Agung Darussalam Palu, diperiksa di pos kesehatan perbatasan kota Palu dan Donggala. Dari hasil rapid testnya pasien dinyatakan reaktif sehingga dibawa menuju pondok perawatan asrama Haji Palu. Setelah itu petugas kembali melakukan uji swab terhadap pasien dan hasilnya positif. Pasien kemudian dibawa menuju ruang isolasi COVID-19 di Rumah Sakit Umum Anutapura pada tanggal 14 Juni kemarin. Hanya lima hari menjalani perawatannya pasien berhasil melarikan diri. Untuk mengantisipasi hal yang sama tidak teruang lagi, pihak Rumah Sakit Anutapura akan memberikan foto pasien kepada petugas keamanan rumah sakit. Selain itu pihak rumah sakit juga telah berkoordinasi dan meminta bantuan kepolisian TNI dan Dishub yang bertugas di pos kesehatan perbatasan kota Palu. Untuk memeriksa setiap warga yang akan meninggalkan kota Palu. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencarian terhadap pasien. Pihak Rumah Sakit khawatir jika pasien masih berkeliaran akan meluarkan virus COVID-19 kepada warga lainnya. Rolis Muhlis Kompas, Sipi Palu, Sulawesi Tengah